Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun anda berada Semoga saja di kesempatan siang hari ini Kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alamin Ya di kesempatan siang hari ini pada tanggal 9 Oktober 2021 Sudah satu kita kembali memantau bersama-sama untuk melihat dari progres pengerjaan Yang sedang berlangsung di Pertamina Madalika International Street Circuit ini Buat teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Terima kasih banyak ya Kita akan melihat pelintasan di kesempatan siang hari ini Untuk itu jangan kemana-mana tetap stay tune bersama saya di channel ini Ya kita langsung saja di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter Ternyata di bagian sebelah kiri untuk cupnya sudah selesai Untuk pengecorannya bisa diperhatikan Dan saat ini juga kita akan melihat untuk capean pengerjaan di cup area yang berada di semua lini lintasan yang ada Tapi sebelum itu kita akan perhatikan untuk hasil pengerjaan yang ada di bagian sebelah kiri Yaitu bangunan risk control yang berada di sisi kiri trek lurus ini Yes buat kalian yang ingin tahu Gue akan tunjukin nih ke kalian Seperti apa sih platform investasi trading Yang adil dan dapat dipercaya Yang pasti platform yang bisa bantu gue untuk mendapatkan income tambahan Yaitu binomo Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil Nah caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apa grafiknya akan naik atau turun Nah disini aku akan coba investasi 140 ribu rupiah Nah karena aku lihat grafiknya naik Maka aku akan pilih naik Aku berhasil mendapatkan income tambahan sebesar 254.800 rupiah Pasti pasti di binomo bisa banget buat dari kesibukan atau aktivitas baru gue Dan untuk nambah-nambah income tambahan Nah hanya dengan modal 14 ribu saja Kamu bisa mereferensi mendapatkan income tambahan Untuk kamu yang mau investasi di binomo Harus berumur 18 tahun ke atas ya guys Dan ingat yang namanya investasi Emang ada risikonya ya guys Jadi modal kalian bisa berisiko Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia binomo Yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan pemahaman trading info nya Di link di bawah ya Untuk buat kalian Gue ada kota promo nih Untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu Jadi tunggu apa lagi Yuk langsung download aplikasi binomo Atau klik link yang ada di deskripsi box di bawah ya Thank you Binomo trading yang adil untuk semua orang Ya ini merupakan bangunan risk control Yang berada di sisi kiri track lurus Dan saat ini bisa kita perhatikan untuk hasil dari pengerjaan Untuk pemasangan panel di bagian luar Nah ini ya Jadi disini nanti akan dibuat banner atau tulisan-tulisan yang pernah kita lihat di desain yang sudah dirilis ya Nah ini para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk pemasangan di bagian back railing juga Atau railing istilahnya di bagian lantai atas ya Para pekerja sudah memasang di sebelah kanan ini Nah ini dia bisa diperhatikan Kita lebih dekat sedikit Ya seperti ini ya Jadi ini untuk keamanan nanti para kru yang berada di atas untuk memantau jalannya balapan Di keseluruhan atas ini akan dipasang untuk railing yang sudah disiapkan untuk keamanan nanti di bagian lantai atas yang ada di race control ini Ya seperti yang kita bisa pantau untuk kesibukan di lintasan Sirik Mandalika di siang hari ini Masih terus berlanjut ya Saat ini berfokus di bagian kelistrikan juga Dimana kelistrikan masih dilakukan untuk penyaluran di seluruh zona lintasan yang ada di Sirik Mandalika Seperti yang kita lihat disini ya para pekerja sudah mulai melakukan untuk pemasangan kabel Jadi juga di belakang pedok saat ini untuk jalur-jalur optik tersebut sudah mulai dikerjakan untuk disambungkan Ya disini di belakang ini untuk kebelingan-kebelingan sisi sebelah kiri yang langsung terhubung ke bagian jalur yang berada disini Menuju ke jalur provinsi nantinya Dan di belakang ini sudah dilakukan pengasman tadi malam juga kita bisa melihat ya Untuk pengerjaan penyelesaian dari pengasman untuk jalur logistik sudah terselesaikan Tinggal lanjutan di bagian tunnel yang berada di tunnel pertama menuju ke zona tanam tersebut Ya disini para pekerja bisa kita perhatikan untuk pengerjaan yaitu penyaluran kabel di bagian pipa-pipa Atau di bagian posisi yang sudah disiapkan Nah ini ya para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka Ini panas sekali tentunya ya dengan cuaca yang bisa dikatakan 35 derajat celcius Panas sekali Tapi mereka terus bersemangat ya untuk melakukan aktivitas mereka Menyelesaikan dari komponen-komponen kelistrikan yang sedang disambung Di bagian pipa-pipa itu disalurkan dan ditempatkan di posisi yang sudah disiapkan Untuk kelistrikan nanti di bagian belakang pedok ini sendiri Ya jadi disini untuk hasil dari pengerjaan yang bisa kita lihat Tinggal kita menunggu saat ini ya untuk pemasangan di bagian pedok modular Tentunya masih menunggu untuk kedatangannya Nah ini para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka untuk persiapan Nanti untuk menyalurkan bagian kabel-kabel yang sudah ditentukan Yang terhubung langsung ke bagian gardu PLN yang berada di belakang sana Ya kita kembali ke track lurus Dan disini untuk fit wall semuanya sudah siap sekali ya Penguatan di bagian bautnya kemarin sudah dilakukan Dan dicek kembali kesiapannya Sudah siap sekali untuk bagian fit wall yang berada di sisi kiri Maupun rumput yang berada di belakang ini Sudah semuanya rapi sekali ya untuk penanamannya Ya kita maju kembali untuk melihat situasi yang ada di depan ini Seperti yang kita lihat disini Untuk pengerjaannya sejauh ini ya sudah siap sekali Jadi seperti yang kita ketahui untuk bulan November berdatang Yaitu pada tanggal 19 sampai 21 November Kita akan mengadakan untuk gelaran perdana ya Yaitu WSBK di Estrogate Mandalika ini Kementerian Perhubungan melakukan simulasi manajemen rakyat selalu lintas SMRL tentunya dalam menyambut event Akbar War Superbike Yang akan digelar di Pertamina Medallika International Street Circuit ini Pada tanggal 19 sampai 21 November mendatang Direktur Angkutan Jalan Kemenhof Suharto mengatakan Salah satu yang diatur dalam rekayasa lalu lintas tersebut adalah Perpindahan pengunjung dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang akan disediakan Dia menyambut jumlah penonton yang akan hadir di area sirkuit adalah 25% dari total kapasitas arena atau sekitar 25 ribu orang Dengan komposisi 2 per 3 yang berasal dari Pulau Lombok Dan sepertiganya berasal dari luar Pulau Lombok seperti itu Meskipun demikian mengingat kapasitas jalan di wilayah Pulau Lombok Yang sangat terbatas dan apabila dibebani dengan masyarakat Dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu yang relatif Sama maka akan menyebabkan gangguan dan hambatan lalu lintas ujarnya Ya kita kembali lagi ke track lurus Dimana pengerjaan aktivitas di siang hari ini masih terus dilakukan di beberapa titik Seperti yang kita bilang tadi ya di curve area masih terus dilakukan di depan itu Di sini untuk track lurus menuju dengan pertama sebelah kiri Seperti yang kita lihat sudah safe sekali untuk aktivitas pengecoran di curvenya Nah ini dia hasilnya ya Sudah fix semuanya Tinggal lanjutan untuk penanaman rumput area di belakang ini Maka akan terlihat lebih rapi nantinya Begitu juga untuk pengerjaan curve yang berada di sisi sebelah kanan yang ada di sana Penanaman rumput sudah bisa kita lihat ya Terlihat lebih sempurna ini Nah ini dia kita akan maju juga di depan itu nanti untuk melihat situasi yang sedang berlangsung Yaitu pengecoran curve di bagian tinggungan ketiga Karena di sana lah yang masih belum diselesaikan Begitu juga di tinggungan-tinggungan yang lain di depan itu ya Tapi sebelum kita maju ke depan kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan di bagian Pemasangan atau penempatan untuk tire barrier atau ban-ban yang disediakan di sebelah kiri Atau di depan concrete barrier ini Nah ini dia ya Jadi sudah dipasang semuanya Atau sudah ditaruh disini untuk posisi masing-masing di bagian tire barrier atau ban-ban ini sendiri Untuk keamanan para pembalap nantinya Supaya tidak langsung berbenturan di bagian beton concrete barrier yang berada disini Jadi sepanjang yang dibutuhkan nanti akan dipasang di semua lini yang memang dianggap sangat berbahaya ya Atau sangat krusial sekali Ditaruh untuk ban-ban itu sendiri Dan akan dicat tentunya nanti ya Seperti yang telah ditentukan Ya sejauh ini bisa kita lihat ya Sampai di depan sana sudah dipasang untuk ban-ban itu sendiri Kita akan maju nanti ke sana untuk melihat situasi sampai pada semangat untuk pemasangannya atau penaruhannya Ya sebelum kita ke sana kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan di bagian tribun PPIP yang berada di Bukit Tingang Pertama Nah ini dia ya Jadi sudah setiap semuanya untuk pengecoran di bagian atap yang berada disini Jadi seperti inilah modelnya sudah selesai dikerjakan untuk pengerjaan di bagian tribun PPIP Dimana nanti akan diperuntukkan untuk presiden dan tamu negara tentunya Dan di belakang itu sudah mulai dilakukan yaitu pengerjaan lanjutan Alat ekskupator masih terus melakukan perapian ya di bagian belakang tribun ini sendiri Untuk menyambung nanti dari jalur yang berada di belakang itu menuju ke bagian depan yang ada di sana Ya jadi seperti inilah kondisi di lintasan Sri Metallica Terus kita akan membagikan video-video terbaru tentang progres capaian pengerjaan Dimana saat ini juga lagi dilakukan Yaitu pemegusan untuk even kelancaran penggelaran World Superbike nantinya Seperti yang kita dengar tadi ya Pihak Kemen Hope juga masih terus melakukan rekaya selalu menjas Untuk menyiapkan dari segala sesuatu Supaya even bergensi yang akan kita kelar ini Yaitu World Superbike nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama Kita doakan saja semoga saja untuk pengerjaan juga di lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit ini Semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita dan kita bisa mengadakan balapan tentunya Oke lanjut kembali penelusuran kita di lintasan Sri Metallica Seperti yang kita perhatikan di tikungan kedua menuju ketiga Seperti yang kita bilang tadi di sebelah kiri di tikungan ketiga Sudah mulai dikerjakan untuk pengecoran di bagian keb yang kita bilang tadi Nah disini para pekerja sudah menyelesaikan satu garis tinggal di bagian sebelah dalam ya Untuk bentuk bergelombang nanti akan ditaruh disana untuk kesesuaian dari keb yang ada Dan pengerjaan lanjutan juga masih terus dilakukan perapian di sisi sebelah kanan Yaitu di bagian long life penalty Nah dimana disini dirapikan dulu ya Supaya mudah dihamparkan untuk material grapple itu sendiri Dan ditaruh untuk lapisan dasar yaitu lapisan geotekstil tentunya Ya di tikungan keempat menuju kelima Disini di sebelah kiri sudah rapi sekali untuk penghamparan di material grapple Bisa diperhatikan Gitu juga untuk keb yang berada di tikungan kedua, tiga dan kelima Sudah tersambung dengan sempurna Jadi saat ini masih berfokus di bagian tikungan ketiga sebelah kiri tadi ya Untuk penyelesaian di keb yang ada Begitu juga di depan sana kita akan perhatikan apakah sudah tersambung Untuk pengecoran keb yang berada di tikungan ke delapan Terima kasih telah menonton! Oke lanjut kembali dari tikungan kelima menuju ke enam Seperti yang kita lihat disini penyiraman di rumput area sudah mulai dilakukan Karena kemarin ya baru selesai untuk penyambungan penanamannya Nah disini para pekerja masih terus melakukan untuk penyiraman Supaya rumput ini terlihat lebih cepat tumbuhnya ya Untuk di bagian sebelah kanan yang ada disini dari tikungan ketujuh menuju ke delapan ini Dan sebelum kita maju ke depan kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan di bagian tunnel kedua Seperti tunnel pertama ya sudah bisa digunakan secara sempurna Banyak sekali masyarakat maupun para pekerja sudah lalu-lalang lewat bawah sana Untuk menuju ke zona tengah maupun menuju ke zona luar Ke pantai yang ada di depan sirkuit Mandalika ini Ya pengerjaan sejauhnya yang kita lihat di tunnel kedua sudah safe semuanya Baik pengerjaan di bagian pemolesan Pemasangan lampu, instalasi semuanya sudah dilakukan dengan sempurna ya Pemasangan pipa juga sudah safe semuanya Ya kita lanjut untuk melihat situasi pengerjaan di bagian cup yang kita bilang tadi Ternyata disini sudah tersambung ya Untuk pengerjaan cup yang berada di sisi sebelah kiri track lane Yaitu dari tikungan ke delapan menuju ke sembilan Tinggal pengerjaan lanjutan yang masih belum dikerjakan yaitu tikungan ke tiga belas Di sebelah kiri apakah sudah dikerjakan pada hari ini Apabila sudah dikerjakan maka artinya untuk lintas ini Segera tersambung secara keseluruhan untuk cup area yang ada di keseluruhannya tentunya Ya kita sudah berada di tikungan ke sepuluh Dan disini bisa kita perhatikan untuk pengerjaan di bagian billboard pertamina Yang ada di depan bukit tikungan ke sepuluh ini Sudah terlihat jelas hasilnya sampai saat ini ya Pengerjaan masih terus berlangsung untuk pemasangan tulisan di depan itu Ya tentunya nanti akan bertulisan pertamina disana ya Dan untuk logo-logonya disini sudah mulai terpasang di sisi kiri Jadi sudah mulai terlihat jelas untuk bentuknya Nah pengerjaan disini akan terus berlangsung Sedikit lagi akan bisa kita lihat nanti tulisan ini terlihat lebih rapi ya Kita akan terus pantau untuk melihat situasi dan kondisi yang ada Ya lanjut kembali dari tikungan ke sepuluh menuju ke sepuluh untuk ke sudah selesai Semuanya pengerjaan begitu juga rumput area rapi sekali Dan tikungan ke sepuluh juga di bagian sebelah kanan Bisa kita lihat disini juga sudah oke sekali ya Tinggal lanjutan pengerjaan di tikungan ke dua belas yang kita bilang tadi Di sebelah kiri apakah sudah dilakukan pengecoran pada siang hari ini Karena kemarin sore belum sempat kita update ya Untuk bersama-sama membagikan informasi buat kalian semua Jadi kita akan lihat untuk hasil pengerjaannya Ya kita sudah berada di tikungan ke sebelas menuju ke dua belas di sisi kiri Coba kita perhatikan ya benar sekali ya Disini sudah selesai untuk pemotongan atau penyesuaian atau penyelesaian dari pengerjaan Yang akan ditentukan untuk kesesuaian dari keputus sendiri Dan sudah mulai dipersiapkan untuk kerangka Dimana di belakang ini sudah dilakukan satu garis pengecoran dari belakang ini menuju ke depan itu Atau dari depan ini menuju ke belakang ya kalau kita dari sana Jadi segera akan terselesaikan kalau kita perhatikan Untuk pengerjaan keb yang ada disini Di tikungan ke dua belas menuju ke tiga belas juga sudah safe sekali Dan pengerjaan lanjutan juga masih berlangsung di tikungan ke tiga belas Coba kita lihat Ya jadi di semua titik yang kita bisa perhatikan untuk keb Yang kita bilang kemarin ya kita janjikan dalam minggu ini akan terselesaikan Jadi bisa diperhatikan bersama-sama Nah ini di tikungan ke tiga belas juga sudah mulai dilakukan untuk pemasangan di bagian kerangka Dan juga untuk persiapan pembersihan untuk pengecoran keb supaya bisa tersambung secara keseluruhan Ya dan disini kita sudah berada di tikungan ke empat belas menuju ke lima belas Di kerb area sudah terselesaikan Kemarin kita lihat disini pembersihan ya di bagian kerb Yaitu pembersihan di bagian sebelah di dan kanan Sebab tidak lengket nantinya untuk semen-semen atau bekas-bekas dari pengecoran yang sudah dikerjakan Dan kita sudah berada di tikungan ke lima belas menuju ke enam belas Seperti yang kita lihat di sebelah kanan dulu ini Untuk pembuatan tribun sudah akan dilakukan ini Nanti akan dipasang disini ya bentuk portable atau grandstand Ya disini sudah mulai dilakukan untuk pemadatan Nanti mudah sekali untuk penaruhannya tinggal diletakkan saja Di bagian tribun yang akan terpasang sepanjang menuju tanah kedua Saat ini sudah mulai dipersiapkan lokasinya ya Kita berharap saja untuk tribun akan bisa dipasang secara keseluruhan nantinya Tapi kita bisa melihat ya Untuk pengerjaan sampai saat ini Tribun mungkin tidak akan dipasang secara keseluruhan di WSBK ini Di MotoGP tentunya akan terpasang secara sempurna Ya Jadi seperti inilah kondisi yang ada di lintasan Sri Menterka Yang bisa kita bagikan buat kalian semua Apabila di generasi yang saya sampaikan ada yang salah Mohon dimaafkan Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe Akhir kata saya Johnny Ahmad mengucapkan matur tampiasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh